Pemirsa pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat di Razia Satpol PP. Petugas membongkar lapak pedagang kaki lima dan menutup paksa toko. Sementara warga diimbau untuk tidak berkerumun dan meninggalkan Pasar Tanah Abang. Satuan Polisi Pembangun Praja Satpol PP mengimbau warga untuk tidak berkerumun dan meninggalkan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa Siang. Selain mengimbau, petugas juga membongkar lapak pedagang dan menutup paksa toko pedagang kaki lima yang masih dekat berjualan di Pasar Tanah Abang. Pada penerimaan ini, petugas tidak menyita barang dagangan kepada semua penjual. Namun jika imbauan tidak beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta kembali dilanggar, penjual akan mendapat sanksi, mulai dari penyegelan sementara, denda, hingga pencabutan izin usaha. Penerimaan Pasar Tanah Abang saat masih diberlakukannya PSBB ini digelar untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Rizki Ival, INews melaporkan.